Negara-negara kecil pada umumnya hampir tidak ada yang menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas. Mereka cenderung fokus pada sektor jasa atau sektor lainnya untuk menggerakkan ekonominya. Pulau Bali dengan luas wilayah yang sangat kecil, hanya 5.636 km persegi atau 0,29% dari luas wilayah Indonesia, akan relatif sulit menjadikan sektor pertanian sebagai andalan ekonominya. Terima kasih telah menonton! Sebaliknya, pada sektor pertanian meningkat dari 28.364 orang tahun 2019 menjadi 34.213 orang tahun 2021. Memuntum inilah yang hendak disikapi oleh Padang Litbang Kabupaten Badung untuk melakukan suatu rumusan rekomendasi kebijakan pasca pandemi COVID-19, keberadaan produk pertanian Bali yang dikatakan akan sangat sulit bersaing dengan produk luar Bali, tetapi tetap memiliki keunikan dan netarik tersendiri dalam aktivitas produksinya. Bali akan sangat sulit membangun pertanian di Bali dengan dimensi kuantitatif terbesar, terluas, dan termoderniskan sekalipun, karena akan mudah disaingi oleh daerah lain, justru yang mungkin adalah membangun pertanian yang unik, yang tidak diliki oleh daerah lain, dan itu ada proses produksi dan mengolah hasil yang atraktif. Di dalamnya ada dimensi budaya, ritual, dan agama. Sosial dan kearifan lokal didukung lingkungan alam dan kelembagaan seperti Subak yang sudah sangat terkenal. Sebagai brand dalam promosi akan lebih menjamin produksi tersebut semakin dikenal, dengan demikian komoditas tersebut akan memiliki cita rasa khas yang kemudian disertifikasi dengan nama indikasi geografis. Contoh ini ada pada produk pertanian kopi Arabica di sekitaran desa Pelago Beloksidan, Kecamatan Petang yang kini sertifikat IG. Dengan berbekal sertifikat IG dan nama Bali, petani yang ada di sekitaran wilayah IG telah mampu menembus pasar ekspor. Keunikan produk pertanian yang mampu mendukung sektor perwisata berbasis budaya tersebut tidaklah cukup berhenti sampai di situ. Sinergi ini harus siap mengadopsi perubahan yang begitu cepat sebagai dampak inovasi teknologi, khususnya teknologi digital. Balipos melaporkan.